Bapak Ibu, sahabat tani, semuanya sahabat pemilih kreator. Di mana saja berada, pernahkah kita melihat buah sawit kecil-kecil seperti ini di kebun sawit Bapak Ibu sekalian, bahkan ini tidak ada biji sama sekali. Buah yang seperti ini akan berpengaruh pada faktor produksi kita. Faktor ini bukan dikarenakan oleh masalah pupuk. Bapak Ibu, sahabat tani, semuanya. Ingat, faktor produksi itu bukan dikarenakan karena pupuk saja. Banyak faktor lain yang lebih utama. Dalam channel saya ini sengaja saya membahas supaya petani itu bijak, supaya petani itu paham. Jadi saya sering menyinggung. Kebanyakan orang mengandalkan pupuk-pupuk dan pupuk terus bahan kimia. Jadi saya di sini tidak mengajarkan itu. Saya membahas secara pengalaman kita, secara ilmu yang kita dapat. Bahwa hal ini bukan karenakan pupuk. Fenomena terjadi seperti ini oleh para ahli ini disebut buah partenokarti. fenomena ini terjadi karena ada proses karena ini terjadi karena tanpa melalui proses pembuahan. Sehingga dia seperti ini. Buah yang seperti ini akan berakibat pada produksi. produksi karena dia kecil-kecil dan menghasilkan kualitas. Buah kelapa sawit kita kualitasnya ya tidak baik begitu. Oleh sebab itu sebelum kita membahasnya ini lebih dalam, saya kasih tahu dulu ini disebabkan hanya karena dua faktor saja di sini. Sebelum kita bahas ke faktor-faktornya, langkah baiknya Bapak Ibu luangkan waktunya dulu untuk like dan subscribe channel saya ini supaya channel ini semakin berkembang dan kita masih bisa selalu berkomunikasi seperti ini. Bisa bertukar paham, yang mempunyai pengalaman silahkan komentar, baik itu pengalaman secara formal ataupun non-formal. Kita siap menampung respon-respon dari sahabat, pamilya semuanya. Siapa tahu ada pengalaman yang lain. Oleh sebab itu untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya adalah simak di video saya setelah ini. Buah sawit yang tampak kecil seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya di sini adalah masalah seperti kondisi lingkungan yang ekstrim atau yang disebabkan oleh beberapa hal masalah kondisi lingkungan. Dan yang keduanya adalah disebabkan oleh masalah penyerbukan. Masalah penyerbukan ini tentu nanti akan kita bahas juga. Yang pertama kita bahas dulu masalah lingkungan ekstrim tersebut biasanya berupa keringan sehingga membuat penaman sawit itu setres. Atau bahkan juga air terlalu banyak. Itu juga keduanya airnya terlalu banyak akan berpengaruh pada buah-buah seperti ini. Kemudian untuk menangani beberapa masalah penyerbukan yang ada di sini yang dimaksud di sini adalah masalah kolinasi penyerbukan yang dilakukan baik itu ada kolinasi secara alami dan ada kolinasi secara buatan. Bapak, Ibu, sahabat, andi semuanya saya pikir sudah tahu semua seperti apa itu kolinasi. Kolinasi itu adalah proses penyerbukan pada tanaman kelapa sawit. Kolinasi yang ada alami pada kelapa sawit ini biasanya dilakukan secara alami yang dilakukan oleh beberapa serangga dan pengaruhnya juga oleh angin serta binatang-binatang lainnya. Penyerbukan ini dilakukan alami dan juga mempunyai kelebihan juga ada kekurangannya juga ada untuk penyerbukan yang secara alami ini. Oleh sebab itu kita selalu paham bahwa hal ini akan berakibat seperti ini karena penyerbukannya tidak sempurna. Tadapun kelebihan-kelebihannya penyerbukan secara alami ini meliputi biaya yang relatif lebih rendah karena tidak memerlukan campur tangan pada manusia itu sendiri. ini dikatakan secara alami oleh serangga. Potensi peningkatan hasil panen jika penyerbukan alami berjalan pancar dengan baik dengan memanfaatkan serangga penyerbukan alami ini. Kekurangannya ada juga. Yang mana itu kekurangannya adalah jika serangga-serangga penyerbuk yang berkurang populasinya berkurangnya populasi ini juga berpengaruh sekali sehingga tidak bisa menyerbuki semua jenis-jenis bunga yang ada pada tanaman tersebut. Nah, desa ini disebabkan karena populasinya sudah berkurang serangga-serangga tersebut. Berkurangnya populasi pada serangga ini disebabkan ada beberapa hal seperti penggunaan pesticida dan insektisida yang berlebihan pada areal ini sehingga serangga-serangga juga banyak guna. Kemudian suhu yang terlalu tinggi juga dapat mengganggu aktivitas serangga-serangga ini untuk beradaptasi peningkatan ini sehingga dia akan lari untuk oleh sebab itu Bapak, Ibu, sahabat, andi semuanya agar dalam hal ini kita bisa memahami menggunakan bahan-bahan secara organik dan menggunakan bahan pesticida secara perbebihan serta pupuk yang perbebihan karena semuanya itu akan tetap pangkat pada ekosistem lingkungan yang juga dalam hal ini membantu proses dalam pertanian kita berikut adalah kolinasi buatan atau penyakutan secara buatan yang tentunya dalam hal ini memerlukan campur tangan manusia itu sendiri kolinasi buatan pada tanaman kelapa sawit memiliki kelebihan dan kekurangan juga dalam hal ini kelebihannya bisa meningkatkan potensi hasil panen terutama pada lahan yang dinyatakan kurang memperoleh bunga jantan pada areal tersebut sehingga bisa dibantu melalui polinasi atau penyerbukan secara buatan oleh manusia sendiri dan hal ini dapat membantu mengatasi masalah buah yang tanpa biji ini tadi atau parteno carpi buah ini pada tanaman kelapa sawit ini dapat mengurangi kualitas karena ukurannya yang sangat kecil dan kandungan minyaknya yang lebih rendah bapak ibu sahabatan ini harus tahu akibat dari buah kecil ini polinasi buatan juga dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memastikan penyerbukan penyerbukan yang optimal di areal tersebut namun ada beberapa juga kekurangan dalam hal ini sering sahabatan ditemui kekurangannya untuk melakukan polinasi buatan ini ya tentunya perlu biaya yang cukup banyak dan serta hal ini perlu pelatihan yang khusus jadi kalau untuk melakukan polinasi buatan atau melakukan buatan kita harus ya mengatakan pelatihan dulu atau belajar dulu karena dampak ketidaktahuan kita dalam melakukan hal ini akan berakibat juga pada tanaman tersebut nah nah sahabat tani itulah segilas informasi dari saya mengenai buah sawit yang kecil-kecil dan tanpa biji ini seperti ini semoga ada ide-ide atau pengalaman-pengalaman dari sahabat tani semuanya setelah menonton video ini yang punya pengalaman khusus silahkan luangkan waktunya untuk komentar memberikan komentar-komentar positif lah khususnya dan sebelumnya saya mohon juga luangkan waktunya untuk menekan tombol like subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan kita selalu dapat berbagi informasi sehingga pada video berikutnya sahabat tani dapat informasi dari saya demikian dulu sahabat tani semuanya sahabat channel family creator berjumpaan kita hari ini semoga video ini dapatkan inspirasi kita semua sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati